Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Senang sekali hari ini JJ akan menemani teman-teman dalam belajar bahasa Inggris dan materi kita pada hari ini adalah Simple Present Tense. Pasti teman-teman di sekolah dari SD, SMP, maupun SMA, bahkan kuliah pernah mendengar apa itu Simple Present Tense. Tapi mungkin pernah lupa juga ya, karena banyak sekali pelajaran yang udah kita pelajarin. Nah jadi pada kesempatan kali ini, JJ akan ngingetin lagi ke teman-teman apa itu Simple Present Tense, rumusnya seperti apa, dan gimana cara menggunakannya. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu apa sih Simple Present Tense itu. Simple Present Tense itu adalah salah satu tensis dasar dalam bahasa Inggris. Jadi ada 16 tensis dan Simple Present Tense adalah salah satunya. Dan ini tensis yang gampang kok, jadi gak akan susah untuk kita pelajari bareng-bareng ya. Yang pertama kita akan lihat dulu, kalau dalam bahasa Inggris, gak dalam bahasa Inggris aja sih, dalam kalimat ada tiga penggunaan bahasa. Yang pertama itu kalimat positif, untuk menyebutkan statement atau pernyataan. Ada juga kalimat negatif, seperti saya tidak, saya bukan, dan juga ada kalimat tanya. Nah kalau kalimat positif itu disebut positive sentence, negatif itu disebut negative sentence, dan kalau kalimat tanya itu disebut dengan affirmative sentence. Kita akan belajar dulu gimana cara membuat kalimat positif dalam bahasa Inggris menggunakan Simple Present Tense. Oke yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, rumusnya. Dalam Simple Present Tense, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Subject plus verb plus object. Subject plus verb atau kata kerja dan juga plus object. Nah kata kerja yang kamu gunakan, itu kata kerja bentuk pertama. Jadi banyak banget ya kata kerja dalam bahasa Inggris, ada kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Tapi dalam Simple Present Tense, karena ini simple, kita akan pakai kata kerja bentuk pertama. Kemudian setelah kata kerja, kamu taruh object. Oke, kemudian itu untuk kalimat verba. Kalimat verba itu adalah kalimat yang kata kerjanya itu merupakan suatu aksi. Misalnya makan, minum, mandi, belajar. Nah kita contohin ya, misalnya subjeknya adalah I. Kemudian verbnya adalah read. Kemudian objeknya aku pengen bikin a book. Sorry, kita ganti dulu nih. A book. Jadi ini adalah I adalah sebagai subjek. Read adalah sebagai verb one. Kata kerja bentuk pertama, a book atau sebuah buku adalah objek. I read a book. Sekarang kita ke contoh penggunaan kalimat nomina dalam Simple Present Tense. Kalau di kalimat nomina, ini biasanya menyatakan suatu kalimat yang teman-teman pengen ngasih tahu kalau kamu mau menyertakan adjective atau noun. Sorry ya, kita hapus ya. Noun di dalam kalimat itu. Misalnya, Saya adalah seorang siswa. Saya adalah seorang siswa. Student di sini berarti noun, kata benda. Atau kamu mau bikin nounnya diganti jadi adjective. Bisa juga. Jadi, kamu bisa ganti menjadi I am happy. Saya bahagia. Jadi, ini ya teman-teman bisa digunakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, itu adalah kalimat positif. Sekarang kita ke kalimat negatif. Itu, teman-teman tinggal tambahin do not atau does not dalam kalimat. Nah, kalau teman-teman menggunakan kalimat verba, teman-teman bisa tinggal tambahin do atau does not tergantung subjeknya. Nah, misalnya ini contohnya tadi yang positif. I read a book. Kita ubah menjadi kalimat negatif menjadi I do not read a book. Saya tidak bahagia. Saya tidak membaca buku. Itu kalimat verba. Sekarang kita ke kalimat nomina. I am student. I am a student. Kalau diganti menjadi I am not a student. Atau, kalau misalnya teman-teman mau buat kalimat negatif dari I am happy, itu menjadi I am not happy. Nah, itu ya contohnya. Terus, teman-teman juga bisa menggunakan kalimat simple present dan secara umum itu digunakan dalam empat fungsi. Yang pertamanya itu adalah menyatakan kebiasaan. Misalnya teman-teman mau ngasih tahu kalau teman-teman itu belajar ke sekolah setiap hari. Itu bisa kita pakai simple present tense dan contohnya menjadi I go to school every morning. Jadi, every morning di sini adalah contoh kalimat keterangan waktu yang menyatakan kebiasaan. Karena setiap pagi I go to school. Kemudian, kita juga bisa menggunakan simple present tense dalam menyebutkan fakta. Misalnya, faktanya adalah api itu panas. Ya, semua orang tahu kalau api itu panas. Jadi, kita bisa pakai menggunakan simple present tense dan kalimatnya menjadi fire is hot. Atau teman-teman mau bilang matahari terbit dari timur. The sun rises from east. From the east. Seperti itu ya. Kemudian, penggunaan yang ketiga teman-teman bisa pakai dalam kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah atau kalimat larangan. Misalnya, teman-teman mau bilang tutup pintu. Dalam bahasa Inggris kita bisa gunakan simple present tense. Kalimatnya akan menjadi close close the door. Itu kalimat perintah. Oke, kemudian ada kalimat rencana untuk membuat sebuah kalimat yang merencanakan sesuatu yang mana kalimat ini juga ada muatan waktu secara spesifik. Ini kita mau buat planning nih, tapi harus ada waktu spesifiknya. Misalnya, I will go at 8 p.m. I will go at apa namanya, 8 p.m. Jadi, ada keterangan waktu spesifik yang digunakan dalam kalimat dalam kalimat simple present tense untuk fungsi yang keempat yaitu perencanaan dalam waktu spesifik. Baiklah, itu aja dari saya. Nah, untuk PR, satu lagi teman-teman bisa artiin nih, satu kalimat ini. Kalimatnya adalah saya pergi ke pesta saya pergi ke pesta pada hari Senin. Jadi, teman-teman bisa artiin apa bahasa Inggrisnya saya pergi ke pesta pada hari Senin. Silahkan diartikan dan kita ketemu lagi di materi-materi yang selanjutnya. Sampai ketemu! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.